Halo gamers! Akhirnya gua gak di ITC hari ini. Akhirnya gua keluar lagi di ITC. Dua hari ini lagi ada di Bandung. Ngapain sih gua di Bandung hari ini? Nah, ikuti terus videonya ya. Nah gamers, tapi sebelum kita mulai kenapa alasan gua ke Bandung, gua lapar dari pagi gua makan. Kita makan dulu yuk. Itu meja-nya sih enak. Oh itu meja. Duduknya di sini. Iya, gua tuh paling enak. Di sini aja tuh pake. Tapi enaknya cuma buat ngopi gitu sih. Ngopi? Iya. Kalau makan kurang sih. Makan di dalam. Mayanya kecil begini. Tapi kalau lagi ada waiting, itu banyak yang duduk di sini. Gak gamers udah tau kan nih gua reda di mana nih. Beuh, kantornya DH atau Digital Happiness. Kali ini tuh gua mau ngobrol-ngobrol masalah tentang game Dreadout 2. Nah, kita mau ketemu sama community managernya langsung. Yuk, yuk, yuk. Ikutin, ikutin. Pintunya nih. Pintu masuknya. Kecil. Pas ya badan gua. Apakah gua nya yang tidak. Ketau udah ya. Kita masuk aja yuk. Agak guap-gub. Emang sing aja biar kayak Dreadout. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke gamers. Kali ini nih gua udah masuk nih ke kantornya Digital Happiness. Dan kali ini gua bersama. Sama siapa coba. Sama siapa? Gak tau kan siapa. Gak tau kan siapa. Makanya pekenalan dong. Saya mau ngelamar ke PSE. Dek, kok begitu? Gak tau mungkin Cilili semuanya. Satu lagi saya mau ikutan. Oke. Bosan bikin game, pengen tagang game. Oke, oke. Siap, siap. Oke, gua Andre Agam. Gua community manager. Manager, PR, sound. Kayaknya banyak banget kerjaan gua disini. Kok banyak banget ya kalau job ya? Namanya nyari duit susah ya. Lagi apa nih? Ma ya? Ma. 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 memerayakan juga lah itu juga pengen tanya-tanya ke developer ya gimana sih perjalanan mereka dari yang tadinya game PC digital terus tiba-tiba masuk ke ponsel terus tiba-tiba ada fisiknya mantap gak tuh itu lah oke jadi sekarang eh gua mau nanya dulu sebelum itu lah emang digital happiness udah berdiri dari tahun berapa sih kita sebenarnya itu kalau DH nya ya kalau DH nya itu 2012 2012 disini dari gua 2014 2 tahun setelah berdiri memasuki jadi 2013 kita bikin demonya sama-sama Kickstarter eh bukan Kickstarter Indiegogo buat game yang pertama sukses rilis rilisnya 2014 2014 Terus saya masuk 2014 akhir jadi kita mau bikin setelah main game tradotnya wah kayaknya bagus nih gue sebenarnya ngefans dulu lho baru masuk gue ngefans dulu terus kayak buka-buka rekrutmen ah saya mau masuk oh iya siap-siap keterusan sampai sekarang udah berapa tahun berarti tuh lama juga enak enak-enak bener emang enakan jualan gamenya sih ini coba nih harap-sifat juga hahaha sekarang kan udah nih jadi sekarang gua mau masuk ke pertanyaan tentang sidrat out2 ini tapi sebelumnya aku mulai contekan dulu ya ini gamenya editor tolong di edit ini ada gapnya PS5 ini adalah gamenya ini gamenya PS5 PS5 dan PS4 gitu ya karena belum ada nih hantunya dulu ya ini ini tangannya gini aja kita terhitung ya editor kalau silahkan dibeli nanti kalau udah rilis ya Oke jadi mampus oh iya gue mau nanya nih game pertamanya digital happiness apa sih apa langsung dread out yang pertama sebenarnya enggak kayak orang tuh enggak tahu mungkin beberapa enggak tahu banyak yang tahu kalau sebenarnya dulu 2009 jaman-jaman gua masih mabal di warnet itu kita eh deh hatu udah bikin namanya judik escape dulu tuh 2009 kita coba bikin prototype game pake unity rilis di kaskus demonya di kaskus asli oke oke jadi apa rilis di demonya doang tapi karena kita pengen coba bikin game bisa ngasih terus orang pada suka ngasih testing marketnya di kaskus dulu tuh masuk kontrin ternyata jaman waktu itu yang masih cendol banyak di cendolin loh pokok sudah penuh lah gitu terus oke bisa nih lanjutin nih jadi itu adalah nenek moyangnya dread out sebenarnya tuh kayak precursornya lah oke oke akhirnya kita kita pede bikin campaign for funding terus cobain marketing sampai di dipengin sama demonya sama PewDiePie dan segal rupa yang PewDiePie ngeliat tulisan di WC apa tentu di luar banget di larang masuk ngomong gitu doang gitu dong asyik kan gitu itu akhirnya kita kedelah pilih akhirnya keterusan sampai sekarang lagi-lagi ya iya sampai dread out 2 ya dulu juga kita pernah bikin game namanya hallway red itu fan gamenya dread monok nah cuman kalau main line yang serisnya yang sekarang sukses ya ini ini dread out ini kita coba kembangin dari satu game jadi sebuah franchise lah jadi IP makanya kenapa ada dread eye terus dread out yang tadi apa tuh yang keepers of the dark ada film juga ada webtoon nonton di netflix ada 2019 sih waktu realisnya itu kan benar banget kalian nonton mumpung ada di netflix ya mumpung ada di netflix tapi takut belum mulai nemenin nggak serem-serem banget nggak serem-serem banget serem banget pasti lah masih serem sih kalau begitu kan pasti kan filmnya kan sama kayak gamenya kan basisnya maksudnya ya base materialnya sama lah kita kayak nonton linda versi film namanya juga sama ya linda juga ya linda juga oke 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 jadi kalau dari dread out ini ya eh digital happiness ini ya kan ada semua genre game kan banyak tuh action lah si utara apa kenapa pede banget gitu pede ngambil genre horor dan genre horor itu tuh bukannya yang kayak horor setan-setan luar gitu loh but setan nya setan indonesia gitu iya iya potong lah ngantil lah anak ke apalah segala macem gitu kenapa bisa pede gitu justru bedanya disitu karena kalau misalnya bikin horor zombie kan cuma udah kerjaannya orang barat lah kayaknya banyak-banyak ya kalau bikin sadako dan teman-temannya itu kan urusannya kultur orang iya benar-benar kita cari cara gimana caranya supaya kultur kita itu ke transfer keluar iya itu itu dia sih maksudnya orang luar kan gua tentu tahu cocok tentu tahu apa gitu maksudnya hebat banget dia dread out sampai bisa keluar gitu kenapa kita pilih horor juga soalnya sebenarnya horor tuh niche gitu loh jadi kalau misalnya pengen bikin action RPG tinggal bikin iya iya laku nggak gitu benar laku nggak terus kita saingannya gimana terus pertimbangannya banyak cuman kalau horor kita ngerasa dan juga sebagian co-founder-co-founder kita juga emang horor-horor freak semua gitu demen horor juga ya makanya bisa membawa fans yang mereka terhadap horor ke game ini ya kita kayak tuangin passion-passion ini ada cintakan game horor ada film horor itu ditumpahin jadi dread out gitu jadi itu adalah sebuah tangannya musik bagi surat cinta itu surat cinta untuk surat cinta untuk horor-horor juga ya benar dari kedepannya ini nih ya digital happiness bakal buat game tema lain ga sih sorry gender lain gitu ya ya sekarang kan emang terkena kan digital happiness sama dread out ya kalau apakah kedepannya bakal membuat RPG ke atau action ke atau drama gitu ada bocoran ga gitu ya 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 sebenarnya kita udah kalau digital happiness tuh kan selain game developer studio game kita juga itu IP house nyebutnya IP house jadi kita ngembangin IP juga ya kalau disini nyebutnya franchise ya benar ya kayak KFC mungkin gitu jadi kita bikin kayak KFC 2 cuman bukan aim goreng ya iya kita bukan aim goreng tapi game film dan sebagainya kan nah kita bakal lanjutin juga si dread out ini sebagai IP berarti dread out 2 ini bukan itu ya bukan akhir ya tapi akan lanjut lagi akan digembangkan lagi gitu digembangkan lagi diusahakan kembangkan lagi bahkan mungkin jadi sinetron mungkin ga tau juga jangan jangan di eeet iya kan berapa ratus episode lagi jadi tersanyung saja gitu kan dread out season 6 gitu nge tapi selain itu juga kita mau coba juga yang lain lain kita bakal lagi coba bikin IP baru cuman yang pasti style nya DH itu dari gamenya dulu gitu oh oke oke kalau gamenya bagus tervalidasi market suka baru kita lanjutin ke media-media lain oh ya sama tadi gua liat ya bahwa ada kayak begini-begini action figure juga ya dia ada produksi juga ya dari universe nya si dread out ini ya benar ini kayak ada pocong pocong warden namanya ini dari fans kita dikasih juga dibikinin ada komik juga itu semuanya ya ini berarti setelah dread out keluar baru dikembangin ke komik gitu ya juga figure iya jadi nggak serta-merta dibikin bareng sebenernya ya orang dread out 2 PS5 aja lama ya yang ini nih yang ini aja baru korna anti kan ini PS4 nya itu PS5 ya benar ya tolong editor ini ini aja masih nanti kan keluarnya gitu jadi memang kita pelan kalau kita gradual lah gitu ke dual ya pelan-pelan ya nggak langsung sabrak dor gitu iya benar pelan-pelan juga mengenalkan juga ya ke gamer-gamer ya kayak begini bangun universe lah iya can see you dong ini tapi dread universe dread universe dread non cinematic universe oh iya bener bener-bener yang pertanyaan nomor 6 nih itu tadi sih sebenarnya ada dijawab ya tapi kok bisa yakin banget itu bakal sampai ke internasional gitu apakah maksudnya ada ya ada kerjasama sama yang nih tolong nih yang dari luar misalkan youtuber luar tolong mainin game ini atau gimana apa mereka tahu sendiri tentang game ini apa emang ada dari digital happinessnya ke youtuber luar tolong mainin game ini gitu soal kan ini kan indonesia banget kan bener-bener dari bajunya baju-baju SMA gitu SMA kan oh iya SMA sampai ada rinsir rungi katanya ada di dalam kan ibu di YouTube sih isi rungi itu main dong gimana nanti oh ini ntar namanya disini iya ini pas empat pas lima tolong editar lagi ya jadi maksudnya kenapa gitu bisa sampai orang lu sampai wah pecah gitu why gitu apakah emang ada strategi dari digital happinessnya strategi sendiri gitu sebenarnya kan gak paket lagi hahaha hahaha kuncinya adalah memang memang paket ya memang memang paket iya sebenarnya jalurnya itu ada dua kan kalau misalkan kita ngomongin rilis game ya ada dari produknya dan juga ada dari strateginya kan marketingnya gitu kalau misalnya dari produknya juga kita diatur juga gitu nggak serta-merta mentang-mentang bawa pocong dan juga kuncil anak karena motonya DH itu sebenarnya act local, think global act local, think global kalau gue lupa itu gimana sih think local, act global think local, act global jadi berpikir secara lokal tapi kita actionnya global gitu ya di seluruh dunia gitu ya jadi maksudnya tuh kita coba bawa kultur Indonesia kita pacik supaya cocok sama market internasional kenapa pokongnya biskul pakinya satu soalnya kalau loncat kan lucu ya mah bule gitu kan iya juga ya contohnya kayak gitu terus kalau dari marketingnya sebenarnya karena DH ini inti kita tuh apa namanya buat bikin game aja butuhnya ngorek-ngorek aku kan gitu aduh cewekannya ayam gitu ya kita incerai nganyum bikin game gitu jadinya agak sulit kalau punya budget marketing yang gede gitu kayaknya kita gerilya aja, gak DM-DM siapa kek gitu dan untuknya di Indonesia itu kita mesin viral, Indonesia itu warga-warganya kan yang nyuruh main dread out itu bukan jaman PewDiePie ya dan youtuber-youtuber kebanyakan itu bukan kita yang nyuruh mereka yang momen sendiri? penonton yang minta oh penonton yang suruh? iya gitu soalnya kayak kemarin misalnya kayak vtuber kan banyak nih vtuber-vtuber juga vtuber-vtuber, kobo-kobo iya kobo kan juga mainnya gara-gara usernya kan beli-beli sendiri, main sendiri gitu kita makasih-makasih aja gitu makasih itu di main hidup kita gitu ya iya kita makasih-makasih terus banyaknya kayak gitu kalau bisa nyiklan juga gak banyak gitu jadi tolong dibeli ya supaya kita bisa bikin game lagi gitu supaya bisa bikin dread out universe selanjutnya iya pengen dread out 3, beli yang ini dulu dibeli nih gitu oh langsung mau dread out 3 nih ya kamu sih kapan-kapan tapi pasti tapi beli dulu aja beli dulu yang penting yang ini itu iya yang ini dulu nih iya bener-bener bener-bener jadi begitu game marks perjalanannya untuk membuat game gak gampang ya gak gampang gak gampang untuk membuat game repot banget repot jadi hargailah dengan membeli yang original iya dan belinya di PS-nya apa terus hahaha gak sain-sain tercapai di tournya hahaha pokoknya berita ya beli original dan di PS-nya game shop sorry tadi gue juga pernah bilang ya cuma 16 ribu ada yang menanya downloadnya dimana gitu oh iya tadi gue curhat juga sebelum live ya iya jadi dread out yang pertama udah capek-capek bikin kita diskon 90% yang harganya cuma 16 ribu 16 ribu rupiah itu beli lebih mahal beli cilok daripada beli game cilok coba kayak cilok iya sih tapi sama aja tambahan 6 ribu dapet game gitu yang dimainkan mahalan starbucks daripada game kita bener-bener banget tapi tetep aja downloadnya di di website ini hahaha hahaha oh gitu ya makanya itulah jadi hargai kita juga hargai game-game semua game bukan game Indonesia aja ya semua game itu kita juga harus hargai makanya jelilah original kalau merasa bagus kalau merasa bagus beli aja kalau memang jelek ya gak bisa dibeli gitu iya bener nah gue mau nanya lagi nih ini perasaan dari DH-nya sendiri dari lu sendiri gitu dan juga DH secara keseluruhan ya digital live fitness terus kalau ada game fisik kayak begini seneng gak sih? seneng gak ya? ya seneng dong seneng-seneng seneng banget akhirnya sampai ke awan gitu senengnya ya iya sampai sebenarnya itu kayak kayak apa ya kayak DH tuh dari dulu mencapai setiap milestone-milestone gitu kan bikin game PC bikin game PC bikin webtoon bikin komik, film dan sebagainya udah masuk milestone baru nih ya milestone baru kita itu punya game fisik gitu kan ada game fisiknya lagi ya bener gitu next gen lagi kan iya PS5 gitu yang terakhir nih yang terakhir banget nih lu ada pesan-pesan apa gak gitu atau kesan-pesan apa gak gitu ke gamers Indonesia saat ini iya gamers-gamers ya iya gamers-gamers ya iya gamers-gamers ya ini dicoba gamenya tapi sebenarnya walaupun gamenya udah ada di digital dari kemarin-kemarin dari tahun kemarin ya fisiknya cepat tahu dia mau koleksi soalnya kayaknya gak terlalu banyak ya stoknya gitu iya gitu ya stoknya juga limited 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 bukan limited edition gue gak tau kenapa sih cuma limited aja gitu bukan limited edition tapi stoknya limited stoknya limited aja gitu dan nanti di koleksi ada di PS4 dan PS5 ya PS4 dan PS5 itu dicek game horror asli Indonesia yang tekanan 100% ya 100% tekanan 100% asli buatan Indonesia bener kualitasnya juga bersaing juga gak kalah ya gak kalah beri saing lah gitu nanti kalau misalnya dirasa suka beli kalau dirasa bagus beli tapi kalau misalkan suka atau gak sukanya taunya dimana-manya kan mesti beli dulu nonton review oh nonton review ya nanti juga PS5 nge-review kan pasti pasti kita mainin di PS5 review kan tapi jangan gue yang mainin gue nagih pokoknya ke PS5 PS5 harus review juga jangan gue yang mainin tapi enteng gue segala orang aja mainin gak kuat gue gak kuat bisa lah gak serem-serem banget kok apalah lu waktu try out 1 lagi ngeliat kamera tiba-tiba ada hitam-hitam gue lagi live stream tuh lagi ngeliat kamera terus ada hitam-hitam gue sampe cabut guys udahan dulu ya gak sampe ketemu setan dia gudahan gak kuat gue pokoknya kalau suka game horror dan main di PS juga dicoba dengan grafik yang sama juga next game juga pokoknya deh belinya jangan lupa di PS5 game shop editor tarong edit belinya di PS5 game shop ya iya bener di PS5 game shop pasti ntar link pemberian ada di bawah nah pertanyaan final sih sebenernya final juga nih gue tadi mau nanyain lu juga lupa nih di awal-awal ini sebenernya DH gue liat mainnya tuh kayak apa ya fatal frame gitu ya mungkin ya ada terinspirasi gak sih dari situ atau emang terinspirasi dari mana gitu dalam inspirasi ada dong pasti ada dong banyak-banyak ngambil inspirasi dari game-game horror lainnya gitu ya jadiin satu ya karena kita gak lupa sama rootsnya game horror kan iya bener saya kalau ngomongin Fatal Frame, Silent Hill dan sebagainya kan itu seramnya kan belum merinding gue iya kayak bibit apa kayak akarnya dari game-game horror kan iya bener dan kita bikin retat itu dengan tujuan dari tadi surat cinta sama game horror klasik gitu surat cinta untuk game horror klasik ya bener emang sih klasik banget sih seramnya dapet karena kan emang pas bikin kamera kan first person view tiba-tiba suung aja keluar kan dan kayak Fatal Frame kan juga hantu hantu lokal kok hantu jepang hantu jepang tapi bisa internasional kenapa Indonesia gak bisa kenapa kita gak bisa bisa dong kan udah ini udah ada sudah ada ini sudah ada ini sudah ada bukti ya global release bener global release dan belinya di PSGM iya ini kita marketing mulu ini gimana waduh oke kalau begitu itu saja sih pertanyaan dari gue thank you juga nih udah menerima PSGM di Bandung ya iya kita ke rewisata lu ke Bandung iya makasih juga PSGM udah mampir nanti ditunggu yang keren-keren dari kita-kita kalau ada kalau gak ada ya udah pokoknya ini video bakal tayang sebelum game-nya release betul jadi yang mau komen ada pengen game-nya apa ini tuh coba komen di bawah siapa tahu dilihat bukan siapa tahu dilihat emang pasti dilihat ntar gue kasih tau pasti ke developer-nya komen-komen kalian gitu kayak gimana oke kalau begitu sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya yang pasti mungkin dengan developer-developer lainnya nanti ya nah game-nya jangan lupa untuk subscribe dan like video ini lalu share ke temen-temen kalian ya biar temen-temen kalian dan kalian juga tuh hype ya untuk game dread out 2 ini loh oke game-nya kalau begitu sampai ketemu di video selanjutnya dadah eh tunggu 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 masih ada masih ada masih ada jadi buat yang kalian yang bisa jawab berapa kali ini muncul tanganmu dong oh iya tanganmu oh iya tanganmu iya tanganmu iya jadi yang jawab berapa kali ini muncul di selama video tadi dari awal sampai terakhir itu kalian bisa jawab di komen bawah ya ya kalau sama waktunya muncul kapan gitu lebih bagus lagi bener nanti yang menang dapat apa kira-kira yang menang dapat get out 2 game-nya iya bisa pilih PS4 atau PS5 plus udah ditanda tanganin sama developer-developernya iya kalau kamu ngefans sama saya nanti ya dapetin ada tanda tangannya gitu oh kalian kamu langsung ada fansnya juga gitu ya gak juga sih gak jakin gue sebenernya iya siapa tau gitu kalau mau ada tanda tangannya bisa kalau mau gak usah gak apa-apa iya begitu pokoknya nanti dalamnya isinya kalian dapat get out bisa pilih mau PS4 atau PS5 dalamnya itu ada tentangan dari developer-developer dapetin yang ada di Digital Happiness buat kenal banget mantep lah, itu buat koleksi sih amanter adalah yang lain dari kita lah iya lah nanti di kirimin juga dari Digital Happiness juga ada masrindas-mrindas kecil lah ya bener banget wah mantep bukan kapan lagi kan ayo ikutan ya jangan lupa untuk comment iya ini biar susah ngedit, ini gini gini let's get this vengeance party started sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax